Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini gini mas, saya mewakili dan saya sangat respect dengan rekan-rekan dari rekan-rekan masjid, bahwa asalnya ada takar Indonesia terserah, suka-suka kalian semua, kalian mau keluar mau tidak, terserah. Karena apa? Hari ini di Indonesia sudah lebih dari seribu orang yang terpapar corona. Nah, namun segala upaya pemerintah tidak diindahkan oleh warga masyarakat. Sehingga para medis, khususnya para medis sampai mengeluarkan Indonesia terserah. Mereka sangat capek, Pak. Mereka sangat capek. Terutama juga dari rekan-rekan TNI Polri. Mereka berjaga sampai ada kejadian di Surabaya kemarin. Kita sudah tahu viral semuanya. Apa yang akan dibuat oleh Indonesia? Kalau Indonesia terus seperti ini, Indonesia akan seperti Ecuador. Mayat bergelimpangan terkena corona. Terus apa? Saya minta kecadaran masyarakat. Ayolah, jangan tambah lagi penderita corona. Tetap diam di rumah. Apa yang diberikan oleh pemerintah? Bantuan, BLT. Jangan dibuat untuk foya-foya beli jajan kue lebaran, beli baju apa itu. Ada dapat bantuan sembako, sembakonya dijual, dibelikan baju. Padahal kita tahu bahwasannya bantuan pemerintah itu untuk menanggulangi dampak kelaparan. Orang susah makan diberi seperti tapi dijual untuk beli baju. Penting mana baju dengan sembako, penting mana baju dengan perut. Tolonglah masyarakat semuanya dipahami. Ikuti anjuran pemerintah. Tidak akan ada pemerintah yang akan membunuh rakyatnya. Demikian, Pak. Tidak akan ada pemerintah. Tidak akan ada pemerintah yang akan membunuh rakyatnya. Tidak akan ada pemerintah yang akan membunuh rakyatnya.